selamat menikmati dialog publik untuk edisi selasa 23 Juli 2019. Selama 60 menit ke depan kita akan membahas tema teraktual tentunya dimana juga akan mengajak Anda pemirsa untuk merespon secara interaktif di line phone kami di 0736 21541 0736 21541 pemirsa ketika kita berbicara keluarga, keluarga merupakan sebuah fondasi fondasi kesuksesan kehidupan sebuah bangsa sehingga adanya perencanaan yang matang diperlukan untuk kejayaan sebuah bangsa. Nah tema kita hari ini terkait hari keluarga, hari kita semua, cinta keluarga cinta terencana bersama dengan TGN Rasumber kami yang sudah hadir di studio, ada Bapak Busmar Edisyev, beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bungkulu selamat sore Pak Busmar agenda banyak agar banyak BKKBN Pak ya sebentar Alhamdulillah pada kesempatan ini kita membahas tentang hari kita akan sharing nanti ya baik, bersama beliau juga hadir Bapak Adi Fitrin Kepala OPDKB Bungkulu Utara selamat sore Bapak agenda nanti bersama dengan teman-teman BKKBN dan elemen-elemen terkait nanti di Bungkulu Utara tepatnya tanggal berapa Pak? tanggal 28-29 28-29 bulan Juli akhir Juli ini benar-benar sukses ya Pak yang bersama kedua narasumber kami tadi ada Ibu Emy Ediarsya beliau adalah Ketua POKJA 4 tim penggerak BKK Provinsi Bungkulu selamat sore Ibu? selamat sore Alhamdulillah ini menyempatkan hadir disini untuk sharing bagaimana kemudian juga kita wanita berperan untuk sama-sama menjadikan keluarga keluarga yang terencana tadi ya Ibu ya baik tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Bushmar bahwa nanti akan ada agenda besar peringatan dari hargi keluarga nasional yang sebenarnya jatuh pada tanggal 29 Juni kemarin begitu ya Pak ya untuk Bungkulu sendiri di 28-29 Juli untuk pelaksanaan peringatan hari keluarga nasional ini nah kalau untuk tahun ini makna atau tujuan yang disampaikan dari peringatan ini apa Pak jadi kita tahun ini kembali kembali memperingati hari keluarga nasional harganas dan ini adalah harganas yang ke 26 26 26 biasanya setiap tahun juga kita lasunakan peringatan harganas dan kita di provinsi Bengkulu ini memperingatinya kita lasunakan nanti tanggal 28-29 28-29 bulan Juli walaupun jatuhnya hari keluarga nasional itu adalah 29 Juni tapi peningkatan kita 28-29 Juli setelah harganas tingkat nasional tingkat nasional itu kemarin dilaksanakan tanggal 6 Juli di kota Banjarbaru Banjarmasin Kalimantan Selatan jadi secara bergenjang jadi setelah harganas tingkat nasional kita peringati hari keluarga tingkat provinsi di seluruh Indonesia dan kita Bengkulu tanggal 28-29 nah hari keluarga ini adalah hari yang kita peringati yang dasarnya adalah bagaimana kita menjadikan sebuah wadah keluarga itu sebagai wadah yang penting dalam pembinaan generasi bangsa ke depan berarti peran keluarga itu sangat penting bagi nanti dalam wujud pembangunan nasional menciptakan generasi yang berkualitas ke depan di keluarga dasarnya karena itu hari keluarga ini diangkat sebetulnya awalnya adalah dari suatu peristiwa dimana kembali berkumpulnya keluarga-keluarga di negara kita ini setelah pergolakan peperangan tahun 49 pada waktu itu Belanda secara resmi tanggal 22 Juni tahun 49 resmi mengakui kedaulatan RI setelah itu 7 hari setelah itu tanggal 29 Juni keluarga-keluarga yang tadinya berada di hutan di pegumungan karena peperangan kembali berkumpul nah dasar itulah yang dijadikan sebagai suatu momentum menjadi hari keluarga bagi bangsa Indonesia sehingga diperingati setiap tahun dan ini adalah yang ke 26 yang setiap tahunnya secara nasional diperingati secara bergilur jadi barangkali itu baik jadi bawasannya ada kisah historis yang membuat kita untuk kembali bersama keluarga bahwa keluarga itu merahkan kekuatan ketika berkumpul menjadi kekuatan untuk menjadi sebuah bangsa yang hebat nah ini kan nanti akan ditempatkan dipusatkan di Arga Makmur di Bungkul Utara pada tanggal 28 29 Juli 2019 ini sendiri kalau dari Bungkul Utara sejauh ini peran dari pemerintah setempat di Bungkul Utara seperti apa barangkali Pak untuk program-programnya mendukung bagaimana kemudian keluarga itu bisa menjalankan fungsi terbaiknya sehingga bisa mencetak generasi-generasi yang terbaik kehidupan yang terencana dan bangsa yang hebat gitu ya jadi momentum harganas ini yang sesuai dengan hari keluarga hari kita semua hari kita semua cinta cinta keluarga cinta terencana momentum ini kita sebagai titik tolak kita sebagai apa ya meningatkan ke masyarakat Bungkul Utara ya momennya bahwa kita kembali kita kembali ke keluarga kembali ke keluarga kembali ke keluarga kembali ke keluarga yang selama ini dengan apa namanya sibuk dengan jocetnya ya ya bener ya ini isi yang terkipi ya sibuk sendiri jadi kita 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 dengan momen ini dengan hari keluarga nasional ini kami sebagai pemerintah daerah meningatkan kepada masyarakat Bungkulu khususnya Kaukata Bungkul Utara untuk melampatkan momen ini kembali ke keluarga yang mana ketahanan keluarga itu adalah ketahanan keluarga ketahanan negara negara saya pikir itu baik jadi sekarang ini mungkin fokusnya melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai anggota keluarga anak ya belajar kemudian kadang-kadang main game gitu ya bapak main hp ibu main hp anak belajar gitu ya kadang-kadang orang tua bekerja tapi kadang-kadang melupakan bahwa sebenarnya kita adalah satu kesatuan utuh gitu ya pak ya ketika kita bisa kembali bersama menghangatkan kembali keluarga akan menciptakan wansan-wansan yang indah jadi keluarganya juga keluarga yang berkualitas saya ke ibu emi ibu emi kalau tadi kan kita cerita tentang peringatan hari keluarga nasional yang 29 Juni kemarin tepatnya apa namanya peringatan itu dan akan dilaksanakan di akhir bulan Juli ini dari PKK sendiri andil dari PKK sendiri tentu saja kita masyarakat sudah paham lah teman-teman dari PKK ini selalu mendukung begitu ya bagaimana kemudian terutama wanitanya untuk memberikan anil terbaiknya untuk keluarga berencana sendiri boleh sedikit komentar tentang keluarga sendiri di kondisi saat ini ya baik terima kasih mbak jadi begini di dalam program tim penggara PKK sendiri mereka punya 4 bidang 4 bidang yang punya program yang membedangi hal-hal yang sangat berkaitan dengan keluarga keluarga kemudian 4 bidang tersebut juga mempunyai program-program unggulan yang pertama itu pola asuh dan cinta kasih kemudian keingkatan ketahanan ekonomi keluarga penempatan lingkungan pekarangan dengan hatinya PKK kemudian kesehatan keluarga dan lingkungan baik tentu saja PKK sangat mendukung sekali program dari Bapak kami yang PKK BN ya tentang program 18-21 Pak dan Pak Bini Bapak PKK punya garda terdepan ya PKK punya kader PKK jadi mungkin nanti insya Allah kami akan support penuh dengan program 18-21 itu jadi ketika semua berkumpul seperti yang tadi Mbak Arsimila tidak sebut dengan dunianya komunikasi antara anak dengan orang tua itu bisa seperti dulu ketika kita belum sibuk dengan hari ini saya mau upload apa ya gitu nanti ke depannya terkaitkan seperti dulu tentang program-program ke depannya baik jadi kalau dulu mungkin makan bersama ya makan bersama ngobrol sedikit tentang aktivitas hari ini kalau malam-malam kalau zaman sekarang makan bersamanya main HP kebanyakan gitu para admin ya tapi rasanya masih ada tidak semua ya ada beberapa keluarga yang masih kemudian makan itu gadget harus tinggal sudah ada orang seperti itu jadi ini yang harus jadi percontohan untuk kita jangan negatif ya sekarang ini jangan lupa semua hal bisa kita cari di gadget yang Pak Gubernur juga sampaikan bahwasanya banyak positifnya dibanding negatif tergantung kembali asal pindah-pindah ya bagaimana pengawasannya yang terbaik sehingga tadi keluarganya terencana ini menarik sekali tema tahun ini ini tema utama peringatan atau memang tema tersendiri yang diambil dari BKKBN Provinsi Pak Tatang hari keluarga hari kita semua cinta keluarga cinta terencana menarik sekali jadi itu tema hari keluarga hari keluarga tema hari keluarga yang kurangkali ini sudah tahun ke-2 ya tahun lalu kayaknya tema itu masih sangat pas hari keluarga hari kita semua dengan tagline-nya ada cinta keluarga cinta terencana itu kalau tidak asal cinta kalau kita terjemahkan kan luar sekali benar hari keluarga hari kita semua artinya semua keluarga itu memiliki keperluan dan tahu bahwa ada suatu hari hari keluarga dengan cara demikian berarti kan kita akan mengarahkan setiap keluarga tahu akan fungsi-fungsinya paham akan apa yang harus diperbuat di dalam keluarga dan dari fungsi-fungsi itu nanti kalau dilaksanakan semua artinya nanti keluarga itu kan jadi keluarga yang sejahtera kemudian lebih jauh nanti yang kita ingin adalah menciptakan generasi ke depan ya anak-anak yang ada dalam keluarga itu menjadi anak-anak yang baik kalau dari segi agamanya misalnya agamanya bagus salih dan salihah kalau di agama islam kemudian nanti dari segi akademisnya pendidikannya bagus nilainya bagus pendidikannya tinggi akhirnya nanti apa peluang kesempatan kerjanya juga terbuka terbuka yang lebih baik yang lebih kualitas artinya itu fungsi keluarga kalau bisa dilaksanakan seperti itu nanti keluarga itu akan disamping di kehidupannya tendram suami istri tendram dengan anak-anak ke depannya nanti akan melahirkan generasi yang berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita jadi ada generasi ke depan generasi yang sehat kuat dan berkualitas jadi dalam rangka itu semua dari keluarga lah semua itu bisa kita wujudkan kita lahirkan nah karena itu mengingatkan keluarga kita ada satu momentum namanya hari keluarga hari keluarga informasi lagi mbak bahwa saat ini hari keluarga ini secara nasional itu sudah dibakukan dengan adanya peraturan presiden peraturan presiden peraturan presiden nomor 39 tahun 2018 bahwa hari keluarga adalah suatu hari yang akan diperingati secara nasional setiap tahunnya dan sekarang kan sudah ke-26 tapi dengan adanya peraturan presiden tahun 2018 itu akan lebih kuat lagi bahwa ke depan itu setiap tahun itu akan ada peringatan di keluarga menjadi momentum yang sangat baik yang sangat positif bagi keluarga keluarga kita sedangkan fungsi-fungsi keluarga tadi akan menjadi suatu hal yang terlaksana dan terjalankan di dalam keluarga baik jadi ada banyak hal yang harus jadi perhatian kita sebagai bagian dari keluarga semuanya bisa menjalankan fungsinya dan tadi targetnya tadi nih bagaimana kemudian generasi berikutnya adalah generasi berkualitas kita undang juga pemirsa untuk anda yang ingin bergabung di 0736-21541 0736-21541 baik namun kita akan juga dulu sejenak untuk beberapa informasi berikut ini tetap bersama kami dalam dialog publik TVRI bengkulu ayo datang dan ramaikan peringatan hari keluarga nasional ke 26 tahun 2019 tingkat provinsi bengkulu di lapangan alun-alun raja malim paduko kotarga makmur kabupaten bengkulu utara dari tanggal 28 hingga 29 juli 2019 dengan mengusung tema hari keluarga hari kita semua beragam kegiatan yang dilaksanakan antara lain kocion hari keluarga nasional fun family pameran berdagang produk UPPKS pelayanan KB Kesehatan loncin rumah dataku pojok kependudukan serta sekolah siaga kependudukan di kampung KB Sumber Agung genre berteman sosialisasi gerakan peran pengasuhan ayah pemutaran film KKBPK dan upacara puncak peringatan hari keluarga nasional ke 26 tahun 2019 ayo jangan lupa ajak luargamu ya ingat kalau terencana semua jadi lebih mudah Juli Harmoni turnamen sepak bola persahabatan pramusim International Champions Cup kembali digelar laga pemanasan klip-klip elit Eropa jelang musim kompetisi baru dimulai digelar di tiga penua International Champions Cup 2019 mulai 17 Juni 2019 di TVRI Nasional dan Sport HD TVRI media pemersatu bangsa Juli Harmoni turnamen sepak bola persahabatan pramusim International Champions Cup kembali digelar laga pemanasan klip-klip elit Eropa jelang musim kompetisi baru dimulai digelar di tiga penua International Champions Cup 2019 mulai 17 Juni 2019 di TVRI Nasional dan Sport HD TVRI media pemersatu bangsa Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu Hari Keluarga Hari Kita Semua Cinta Keluarga Cinta Terencana Pemirsa tema kita hari ini dan line phone kami buka kembali di 0736 21541 masih bersama dengan narasumber saya di sini Bapak Busmar Edi Syaf Kepala Perwakilan PKKBN Provinsi Bengkulu Bapak Adi Fitridin dia adalah Kepala OPDKB dari Bengkulu Utara dan juga Ibu Emi Edi Arsyah Ketua POKJA 4 Tim Penggerak PKK Provinsi Bengkulu sekali lagi di 0736 21541 baik saya ke Pak Adi Bapak dari Bengkulu Utara sendiri ini sinerginya dengan program BKKBN program pemerintah daerah juga sendiri untuk kemudian mensukseskan peningkatan barangkali ya meningkatan keluarga kualitas keluarga di Bengkulu Utara pada tatarannya program-programnya seperti apa sih Pak? kita kan di Bengkulu Utara itu ada PKB ada PKB PKB atau panjangan tangan dari dari perwakilan provinsi ke kabupaten ke kabupaten jadi kita disitu itu dalam langkah pengendalian penduduk pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga kita disitu membuat ada kelompok-kelompok BKB BKB BKR boleh barangkali di ini bina keluarga remaja bina keluarga remaja bina keluarga lansia dan BPKS itu adalah ujung tombak kita ujung tombak kita untuk menyampaikan hal-hal apa program kita ini tentang pengendalian penduduk yang selamanya kalau pengendalian penduduk KB kita udah berhasil kan ini masalah biasanya taunya KB ya padahal sebenarnya banyak daripada itu ada hal yang terbaru dari program kita itu ada seribu hari kehidupan itu harus ditanamkan sejak mulai dari ibu hamil jadi nanti kawan-kawan yang dari PKB ini memberikan apa namanya penyeluhan kepada kelompok-kelompok ini tentang perubahan pola dari ibu hamil ya apakah ibu hamil hamilnya lingkungan keluarga besarnya maupun lingkungan sekitarnya bahwa pembentukan manusia itu dimulai dari proses pembuahan seribu hari kelamat hampir dikatakan Pak Gusmar tadi orang mau jadi kualitas jauh-jauh sarjana apa ditentukan pada seribu hari pertama hampir 70% itu ditunggu ada seribu hari itu jadi artinya memang fungsi keluarga paling tangguh supaya kalau negara memadu pada seribu hari kelahiran dipastikan sudah direncanakan ya begitu sesuai jadi perencana bukan pada setelah melahirkan tetapi sebelum bahkan barangkali sebelum membina rumah tangga sehingga semuanya terencana dengan target-target yang kita inginkan kualitas generasi berikutnya adalah kualitas yang terbaik saya ke ibu ibu Emy ini yang sedang dijargan-gencara dilakukan oleh teman-teman PKK kaitannya juga dengan keluarga berencana pendidikan penduduk pembangunan keluarga ini seperti apa ibu? di PKK itu sebenarnya ada namanya salah satu bidang pekerja 4 yang membeda tentang kesehatan kami di pekerja 4 khususnya itu seperti yang sudah disinggung oleh Pak Adi tadi itu tentang hari pertama kehidupan itu kami yang matabene punya gedad terdepan para kader itu yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya persiapan untuk memulai hari pertama seribu hari pertama kehidupan jadi dari sebelum tadi yang disinggung dari remaja persiapan persiapan dari remaja persiapan pernikahan kemudian sebelum kehamilan ketika sedang hamil persiapan persalinan jadi kalau apa nonsen kalau orang bilang orang besar itu tidak perlu persiapan nonsen sedikit sekali angkanya orang yang tidak belajar tapi kemudian pintar itu sedikit sekali harus ada persiapan harus ada persiapan ada satu hasil yang baik itu dasarnya rencana yang baik rencana yang baik ya kita kalau mau sukses rencana kita harus pripernya jauh-jauh hari kalau anak sekolah bilangin jangan sistem keput semalam lah pripernya banyak begitu juga kita dengan membina rumah tangga kemudian mencetak generasi berikutnya saya ke Pak Busmar Pak Busmar ini kalau kaitannya dengan harganas peringatan di 28-29 ini program-program yang terkait dari PKKBN sendiri untuk mensukseskan harganas apa saja Pak? nah jadi 28-29 itu kan rangkaian harinya yang puncaknya kan 29 dipacara tapi sebelumnya sudah kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat keluarga bersifat keluarga jadi tanggal 28 itu pagi-pagi kita sudah masuk kegiatan yang namanya family 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 jadi akhirnya kegiatan bersama keluarga oke nah dimulai dari jam 6 pagi itu kita sudah nanti melaksanakan apa yang kita rencanakan adalah gerak jalan masal masal tapi keluarga masal tapi keluarga jadi harus jadi sudah kita siapkan semakin rupa sebanyak mungkin keluarga-keluarga ayah, ibu bersama anak-anak ikut terlibat di jalan kegiatan jalan sampai keluarga jadi jangan bapaknya single aja harus sama keluarga dan itu nanti kita punya selesai-sela kita bagi berpals lah targetnya berapa orang nanti pak? berapa keluarga targetnya lebih dari 1000 orang lebih dari 1000 orang kemudian nanti setelah acara kita kumpul-kumpul yaitu kita mulai dari membagikan doorpress dari hadiah-hadiah yang cukup menarik dilanjutkan nanti dengan itu kegiatan lomba-lomba keluarga jadi keluarga-lomba tertentu kita ajarkan lomba-lomba yang sifatnya menghibur ada ayah ada ibu ada anak lomba keluarga kemudian juga nanti disana ada juga nanti apa yang kita sebut sebagai gelanggang-dagang produk kelompok produk kelompok kita berjaya-jaya punya kelompok namanya kelompok ekonomi produktif yang kita sebut sebagai UPPKS UPSS meningkatan pendapatan keluarga sejahtera jadi ada bicara KB apa ya? jadi kelompok-kelompok ini kan dia di gelarannya kan punya produk-produk tertentu andalan-andalannya nanti kita pajang disana dan dijual di samping dijual dia mempromosikan kelompoknya supaya dikenal orang artinya nanti ini akan membantu ekonomi keluarga nah dari sana kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini lembah keluarga family kemudian nanti siangnya kita juga akan meresmikan rumah data kependudukan rumah data kependudukan kemudian nanti siapkan di tampilkan menjadi data-data anbalan bagi desa yang bersangkutanya ini akan diluncurkan juga akan diresemikan insya Allah oleh kepala BKKBN bersama Pak Gubernur besoknya kita melaksanakan upacara upacara yang diikuti oleh lebih dari 1000 orang itu terdiri dari para pemerintahan melalui 3 provinsi sampai dengan kelompok-kelompok tambah dengan masyarakat kita harapkan dari rangkaian kegiatan seperti ini bisa lebih menerapkan keluarga jadi keluarga banyak berperan banyak berfungsi dalam kegiatan seperti ini artinya keluarga juga kita jadikan keluarga sebagai yang sadar betapa pentingnya peran keluarga pentingnya peran keluarga itu sendiri beberapa elemen sudah disebutkan siapa lagi yang nanti ikut serta yang diharapkan dapat ikut serta dalam acara dua hari tersebut jadi disamping kita dari para pemerintahan ini bukan hanya BKBN atau OPDKB tapi dinas instansi keseluruhan terkait di 3 provinsi semuanya kumpul di sana kemudian dinas terkait bahkan sampai dengan DPRD juga kita hadirkan di sana dari keempatan Bumpul Utara bersatu di sana bersama dengan keluarga-keluarga jadi nanti keluarga ini akan datang dari desa-desa dari kecamatan dan desa yang kita undang mewakili desanya adip di sana jadi kegiatan seperti ini adalah untuk bagaimana keluarga-keluarga ini lebih berdaya lebih lebih paham peran dan fungsinya kemudian ke depan juga nanti dari sana semakin banyak keluarga-keluarga yang terpapak dari program-program pemerintah pembangunan bagaimana kehidupan berkeluarga yang baik seperti contoh tadi yang dari Pak Adi dengan IBM tadi menyangkut dengan program 1000 hari pertama karena ini penting saya mungkin ulas juga sedikit karena ini termasuk program yang mungkin pada saat-saat kita tersebut belum ada saat kita masih anak-anak dulu belum ada pada saat mulai punya anak belum ada padahal ini adalah sebuah program yang negara barat mungkin termasuk di Asia Jepang dan Korea Cina sudah melaksanakan ini dari dulu yang hasilnya kita lihat sekarang SDM mereka SDM yang berkualitas dimulai pembangunan SDM berkualitas itu dari menurut dari janin dalam kandungan kan dalam kandungan itu 270 hari dari setelah lama 19 bulan 10 hari 270 kemudian setelah lahir nanti sampai anak umur 2 tahun 730 hari itu yang kita sebut seribu sebut seribu sebut seribu nah seribu hari ini adalah masa yang paling krusial sekali yang penting sekali terabaikan ya mungkin anaknya SDM tidak berkualitas tapi kalau bagus disana akan menjadi berkualitas seperti contoh dengan orang-orang adil tadi kan nah dalam seribu hari pertama ini apa yang harus diperbuat selama hamil apa yang harus diperbuat yang jelas hamil itu tentu persiapannya sebelum hamil fisik sehat mental bagus setelah hamil itu apa yang diperbuat itu artinya pertama makannya makan yang bergizi itu yang berutama ya Pak makan bergizi kemudian secara pesikis tidak terkaitkan perasaan itu kan artinya keluarga harus menciptakan itu yang ketiga mungkin imunisasinya lima pemeriksaan kandilannya minimal 4 kali tertemui kalau bisa 1 bulan kalau itu semua terjalani artinya selama hamil 270 sudah bagus itu begitu anak lahir sampai anak 2 tahun ada lagi langkah-langkah programnya apa yang pertama sekali begitu anak lahir sesegera mungkin disusui kan karena budaya kita dulu ada yang mempuasakan anak dipuasakan anak padahal 48 jam pertama itu doang masa emas masa emas karena ada pelestrum apa itu pelestrum zat ketebalan tubuh dapat air susi pertama jam pokok panjang ketebalan tubuhnya tinggi kan Tuhan dimanfaatkan itu setelah itu nanti setelah pokok panjang sampai anak umur 6 bulan makan apa namanya asih asih eksklusif tidak ada makanan lain hanya asih tok asih ibu kuncinya kembali ke ibu ibu-ibu kan bergisi makannya kan tenang perasaan akhirnya tapi asihnya keluar malah kalau tepatkan akhirnya nanti dapat asih secara penuh sampai 6 bulan setelah 6 bulan kalau pun nanti ada makanan lain namanya MPASI lagi makanan pendamping artinya masih asih asih masih utama di susi sampai 2 tahunan itulah masa 1000 hari kalau 1000 hari ini terpenuhi dengan baik terakhir membaik insya Allah SDN yang terlahir adalah SDN yang berkualitas dan itu kita mengambil yang baik dari negara-negara maju supaya nanti di negara kita juga bisa menjadi hal yang positif kita ingin juga maju seperti mereka baik 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 bapak dan ibu kita masih akan obrolkan tentang tema kita hari ini hari keluarga hari kita semua cinta keluarga cinta terencana namun usah jendak berikut ini tetap bersama kami dalam Dial Publik TVR Ibu Kulung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peringatan hari keluarga nasional tidak adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran dalam pentingnya membina keluarga saya Insinyur Haji Mian Bupati Bengkulu Utara beserta istri atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara mengajak adik sanak semua mari kita sukseskan hari keluarga nasional tingkat provinsi Bengkulu yang ke-26 tahun 2019 di Kabupaten Bengkulu Utara kita bangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan dalam rangka mewujudkan masyarakat berkualitas dan sejahtera hari keluarga nasional hari kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! TVRI Media Pemersatu Bangsa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Di 0736-21541, 0736-21541. Barangkali pertanyaannya bagaimana Pak? Saya bentar lagi mau nikah nih, apa yang perlu disiapkan? Boleh nih? Mumpung ada tiga orang sumber kamu di studio. Saya ke Pak Adi, barangkali Pak. Ya tadi kan cerita tentang, tadi dari awal memang ngomongin masalah, salah satunya isu, bukan isu sih ya, wacana positif yang harus dipahami oleh masyarakat tentang seribu hari pertama, kehidupan begitu pentingnya. Treatmentnya seperti apa barangkali yang bisa dilakukan, khususnya itu mungkin yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah Bungkulu Utara? Jadi mbak, kalau bicara seribu hari kehidupan itu, sekarang kita kan di Kabupaten Bungkulu Utara itu ada sepuluh desa stunting. Desa stunting? Kalau saya bisa kategorikan ada istilahnya itu kalau ada giji spesifik dan ada giji sensitif ya. Kalau giji spesifik itu dia perubahan pilaku, itu adalah domainnya, apa namanya, penyeluhan ya, edukasi, domatik dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sensitif itu adalah, apa namanya, yang giji makro, intik makanannya. Makanannya, ya. Nah, intik makanannya ini giji makro, protein, karbohidrat, kemudian itu yang, apa namanya, mikro-mikro yang menentukan adalah kecerdasannya. Jadi makan itu di bina kewajar remaja sudah kita sampaikan nanti di situ. Itulah tugas PKB nanti, menyampaikan materi-materi itu supaya calon-calon, apa namanya, penelantin ini sudah tahu dia akan dilakukannya. Apa yang dimakan ini jangan cuma makan kerupuk saja misalnya. Makan di instan saja. Ya, itu, itu ada yang berubah, itu kita, kita ada yang berubah, ini, kita ada yang berubah, ini, kita sampaikan. Bahwa untuk menciptakan itu adalah, kita harus tahu, gitu, terhadap gigi-gigi mikro dan gigi makro, tadi. Jadi, begitu pentingnya perencanaan kita sebelum berumah tangga, sampai punya anak, dan masa depan anak nantinya, ya. Nah kalau berbisara tentang keluarga yang terencana, kaitannya tadi juga dengan ketahanan keluarga, ketahanan nasional, masyarakat, ekonominya yang sejahtera. Program-program apa saja kalau dari BKKBN sendiri Bapak yang kaitannya untuk ketahanan keluarga barangkali yang bisa dilakukan sejauh ini? Baik, jadi kalau BKKBN itu semua programnya sepenuhnya untuk keluarga. Untuk keluarga ya, pasti ya. Karena kita pilih-pilih, ada yang di bidang kepentukannya, mungkin nanti dengan menjangkau generasi muda, generasi muda tentu pemahaman tentang kepentukan. Kemudian generasi muda juga kita jangkau tentang bagaimana mendewasakan usia pernikahan. Kalau di bawah usia tertentu misalnya perempuan 21, 22, 25 itu kan belum siap. Kalau di bingungnya rata-rata sudah cukup usia atau masih di bawah usia biasanya? Kita termasuk provinsi yang nikah mudah. Masih banyak, waduh, PR untuk kita semua ini. Begitu program-program BKKBN ya. Namun ada keluarga berencana yang setelah masyarakat dari dulu KB, selatan 70. Banyak kali masyarakat kita sudah tahu semua, karena kita berkuli dalam hal KB sudah termasuk bagusnya. Jadi artinya masyarakat kita sudah sadar kalau sudah punya anak cukup, mereka akan datang sendiri ke tempat pelayanan. Jadi nanti memakai alat KB itu sudah. Sudah pemahaman sudah sampai. Yang terpenting yang ketiga, program kita adalah pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga ya. Dasarnya adalah asumsinya, keluarga bengkulu sudah rata-rata keluarga kecil. Keluarga kecil ini mau apa? Tentu perlu kita kembangkan ke depan. Kesejahteraannya tentu perlu disingkatkan. Kemudian nanti kebahagiaan di keluarga juga begitu. Nah itulah yang kita menemukan, kita program punya program yang ketiga, pembangunan keluarga. Nah pembangunan keluarga ini, kita masuk dari aspek, dua aspek. Pertama aspek ketahanan keluarga, yang kedua adalah aspek kesejahteraan keluarga. Aspek ketahanan mungkin bagaimana keluarga itu bisa memiliki ketahanan yang bagus, kita mungkin kalau dia punya berita, bagaimana berita terayam dengan baik. Ya jadi artinya melalui program BKB. Kemudian kalau dia punya anak remaja, bagaimana remajanya mempunyai prospek hidup yang baik ke depan. Kita punya program namanya Bina Belaga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja. Sasaran langsung remaja, pusat informasi, sasaran orang tua, sasaran antara BKR. BKR-nya ya untuk orang tuanya ya. Jadi itu ya, kemudian nanti ada untuk Bina Kelualansia juga. Nah yang kemudian yang kesejahteraan kita masuk untuk peningkatan ekonomi keluarga. Jadi kita tuh punya program namanya program BKR-nya melalui wadah kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok kejadian ekonomi yang kita bentuk biasa. Ibu-ibu membentuk kelompok ekonomi, menghasilkan produk, potensi yang ada di biasa, menghasilkan produk, bisa disalurkan dijual, nanti mendapatkan keuntungan di luar. Itu adalah untuk kesejahteraan keluarga melalui wadah kelompok BKR-nya. Jadi inilah yang dilakukan di KBN. Di samping keluarga kecil, mulai dari anak lah ya. Mulai anak, sikap mental bagaimana. Semuanya disentuh ya, Pak ya. Kemudian remaja lah. Kemudian nanti melakukan keluarga di keluarga kita. Kalau sudah cukup jumlah anak, ya mungkin nanti melalui wadah kelompok B. Nanti keluarga yang ada ini mau apa ke depan? Kita ingin keluarga ini berkembang. Keluarga menjadi keluarga yang sejahtera. Ekonominya bagus, kita anak kelompoknya juga bagus. Nantilah pelompok-kelompok yang dijalankan oleh KBN. Nah, dalam hal ini barangkali dari kesemua itu, ya tentu kita tidak bisa jalan sendiri. Betul. Jadi BKKBN itu tetap akan berkoordinasi, berkolaborasi ya. Ya. Dengan siapa saja. Ya, pertama ini kami sangat mendukung program-program PKK. Menunjang terhadap program-program PKK yang ada. Nanti juga dengan instansi dulu juga begitu. Jadi artinya begitulah cara kerja yang diilasakan oleh BKBN. Dan hasil-hasilnya tentu ujungnya adalah keluarga yang tangguh, sejahtera, mandiri, dan keluarga-keluarga yang mempunyai apa ke depan untuk anggota anak keturunannya yang bisa nanti jadi pegangan ya. Jadi pegangan hidup ya. Jadi keluarga yang berkualitas. Nah, sejurus saja barangkali rasanya pemerintah tidak pernah menggelontorkan sebuah program yang sia-sia ya. Tujuannya adalah utama untuk kesejahteraan masyarakatnya, spesifiknya kalau BKKBN dan teman-teman ini adalah bagaimana kemudian menciptakan keluarga yang terencana, keluarga yang berkualitas. Nah, kalau dari PKK sendiri, Ibu Eni, biasanya kan kalau PKK identik dengan wanita. Wanita identik dengan urusan rumah tangga. Walaupun sebenarnya ada bapak di sana yang juga ikut andil untuk bagaimana keluarga tersebut jadi keluarga yang terencana juga. Nah, fokusnya kalau teman-teman PKK, peran wanita seperti apa yang bisa dilakukan. Kita maksimalkan sehingga tadi ekonominya terbantukan, mandiri. Anak-anaknya sudah punya masa depan nih, aku nanti mau kuliah ini dengan sitacanya seperti ini. Secara gizi juga terpenuhi. Nah, seperti apa barangkali andil wanita yang bisa didorong untuk dimaksimalkan dari tim PKK sendiri, Ibu. Saya rolat sedikit ya, Mbak. Peran perempuan. Ah, peran perempuan, mohon maaf. Peran perempuan. Peran perempuan di rumah tangga itu sebagai Ibu, jelas ya. Nah, kemudian sebagai Ibu, dia banyak sekali. Yang pertama, dia sebagai menteri keuangan. Dia melalui keuangan rumah tangga bagaimana supaya dia menghasilkan suatu hasil yang bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga. Kemudian, Ibu juga mempunyai peran penduduk. Jadi, mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang baik. Kemudian, karena semua hal itu bermula dari keluarga. Nah, di PKK, khususnya, tadi sudah saya singgung, di awal aku punya empat bidang. Salah satunya bidang jargon unggulannya itu pola asuh. Pola asuh dunia cinta kasih. Jadi, peran Ibu, peran perempuan di rumah itu harus dilaksanakan seoptimal mungkin. Sehingga dia bisa melahirkan, maksudnya melahirkan, menghasilkan generasi penduduk yang berkualitas. Kemudian, satu hal lagi yang harus, kalau boleh saya tambahkan, menunjukkan yang tadi sudah disampaikan tentang seribu hari pertama kehidupan. Kalau seandainya, ya, kalau mimpin, kalau seandainya seribu hari pertama kehidupan itu bisa optimal kita capai, itu setampilnya sudah tidak ada cerita di bungka. Jadi, mudah mungkin nanti kami, PKK, itu akan terus mensupport semua kegiatan pemerintah yang ada, akan bersinergi dengan bagus dengan semua pemerintah. Itu untuk mendukung sehingga seribu hari pertama kehidupan bisa berhasil dengan baik dan stunting pergi dari bungkul. Oke, jadi kaitannya tadi ketika sudah berencana dengan baik, ini akan menghindarkan adanya stunting untuk seribu hari kehidupan tadi. Nah, kalau berbicara stunting kan di bungkul masih ada ya Pak, ya? Datanya masih ada. Nah, mungkin kendala-kendala apa sih yang terjadi di lapangan sehingga kemudian potensi stunting ini masih ada di bungkul. Yang terjadi seperti apa? Mungkin dari pola asuhnya, tingkat pendidikannya, pemahamannya, ini seperti apa, Bu, kalau di lapangan? Nanti mungkin dibantu juga dari lapangan. Mungkin dari semua stakeholder harus berperan banget. Mungkin dari semua stakeholder harus berperan banget. Iya, kita harus berbantu-bantu dalam kita mengentaskan stunting ini. Karena seperti yang sudah disampaikan ya, pengetahuan ibu, kemudian lagi nih ke perempuan, pengetahuan ibu-ibu yang bagaimana sih? Nah, ibu yang harus siap dari raja tadi ya, dari persiapan pernikahan dari umum, dari psikis ya. Nah, kemudian ibu yang bagaimana lagi? Ibu yang sadar bahwa kehamilannya harus diperiksakan, ibu yang bagaimana lagi? Ibu yang sadar bahwasannya kolostrum itu baik, kolostrum itu penting, ibu yang bagaimana lagi? Nah, ibu yang harus memenuhi kebutuhan gizi anak sampai dengan dua tahun, dua tahun pertama. Sehingga kalau misalkan setelah dua tahun ini dilalui dengan bagus, itu tadi stunting tadi sudah nggak ada. Nah, kita butuh dari semua, dari jinas keusatan kita butuh, dari BKKBN apalagi, semua kita butuh. Jadi, BKKBN bisa support yang baik, semua sama-sama menjalankan inggrasnya, karena pada akhirnya adalah bagaimana mesejahterakan masyarakat, keluarganya baik. Begitu ya, semoga keluarganya baik. Baik, kita akan kembali jeda, pemirsa, Anda masih kami undang di sesi terakhir nanti di interaktif kami, usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVRI Bengkulu. BWF World Tour Super 750 Langsung dari Musa Sino Forest Sport kelas 1Q Jepang Daihatsu Yonex Jepang Open 2019 25 sampai dengan 27 Juli 2019, pukul 8 waktu Indonesia Barat dan 28 Juli 2019, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan Sport Hadi TVRI Rumah Bunutan Kis Terima kasih telah menonton! Media Pemersatu Bangsa Jadi tau tekniknya gimana nyanyi? Pake suara suka nyanyi, tapi suaranya emang ada yang berat-berat gitu, emang udah terlatih, bos nih. Dari Gunungutan, jadi sama di Gunungutan itu kami enggak yang melusuri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik, Pemirsa, Hari Keluarga, Hari Kita Semua. Cinta Keluarga Cinta Terencana. Mudah-mudahan slogan ini, tema ini tidak hanya terucap saja bagi saya juga, bagi pemirsa dapat mendalami maknanya bagaimana kemudian kita menjadikan keluarga kita keluarga yang terencana dari sejak dini. Kalaupun sudah kepalang, anak saya sudah tiga nih, boleh bagaimana pengguna mengaktifkan strategi lagi agar terencana ke depannya, keluarga yang lebih berkualitas lagi. Saya ke Pak Busmar, Pak. Untuk di wilayah Provinsi Bengkulu, tingkat pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana lebih luas, ini sejauh mana, Pak? Tingkat keberhasilannya barangkali. Kemudian kondisi-kondisi apa yang perlu kita tingkatkan lagi sehingga tercapai barangkali target dari BKKBN maupun juga teman-teman BKK, dari semua elemen pemerintah yang memiliki program terbaik untuk keluarga berencana ini, Pak. Baik, kalau menyangkut dengan pemahaman masyarakat tentang KB dalam bahagian tertentu ya, kalau KB yang kita terjemahkan itu adalah ber-KB memakai alat, itu saya rasa memang pemahaman masyarakat sudah cukup bagus di Bengkulu. Dan itu tercermin dari tingkat kepesertaan KB masyarakat yang sebelumnya dari 71 persen, 71 persen dari pasang sesubur yang ada, itu sudah memakai alat kontrasepsi. Itu dari segitu ya, tapi kemudian dari segi pemahaman masyarakat tentang KB keseluruhan yang kita sebut tadi ada di dalamnya pembangunan keluarga, ini yang barangkali perlu ke depan kita genjak lagi. Terbukti tadi dari bahwa stunting masih ada, perawatan program seribu hari pertama kehidupan yang merupakan program pemerintah secara nasional saat ini, yang masih kurang optimal. Belum optimal, nikah dini yang masih ada, bahkan di kotak juga ya, itu yang barangkali ke depan menjadi tugas kita ke depan, bagaimana kita mengatasi ini. Karena nanti kalau itu terayama dengan baik, pertama stunting tidak ada, kalau stunting tidak ada lagi, generasinya pasti cerdas lah, berkualitas. Kemudian nanti itulah yang akan mengisi negara kita ke depan, lebih jauh lagi nanti kalau ini semua sudah terlaksanakan, stunting tertekan, apa yang menyangkut dengan tadi hilangnya stunting itu kan, Kemudian nanti keluarga kita akan menjadi keluarga yang handal ke depan kita. Nah, di TKB itu kan sekarang juga menformasikan yang terbaru bagi kami perlahan kami adalah, bagaimana memanfaatkan waktu sesudah maghrib. 18-21. Namanya program kita program 18-21. 18-21. Artinya biasanya kebetulan 18-21 kan berkumpul, ayah pulang ke rumah, kalau ibu bekerja juga pulang ke rumah, anak juga pulang ke rumah. Nah, waktu itu kita manfaatkan waktu 18-21 ini, apa artinya? Itu kita isi dengan keluarga kumpul. Keluarga berkumpul, kalau keluarga kumpul artinya nanti keluarga akan bisa jadi keluarga berdaya. Mampu, jadi artinya manfaatkan itu dalam waktu 18-21 itu dengan pertama tentu mengisi dengan makan bersama. Kembali ke meja makan itu ya, yang lagi di sini sekarang ya, kembali ke meja makan. Menjaga sekarang gerakan kembali ke meja makan. Sebetulnya itu adalah bagian dari program 18-21. 18-21 tadi. Selesai meja makan, apa lagi? Makanya itu ya, 18-21 kan? Nah, itulah berkumpul itu. Ada momen-momen yang dimanfaatkan oleh orang tua. Untuk bersama, untuk transfer ilmu, sharing, ya. Ada pengetahuan, setidaknya mengetahui anak seharian itu apa aja. Apa aja gitu, bisa kontrol ya Pak ya. Kontrol ya, diajak anak diskusi apa yang dilakukan sehari itu. Dari dia bercerita itu kan bisa kita ambil nanti. Apa yang perlu kita gunakan? Apa yang perlu kita ajari ya, kita nasihati anak? Tentu. Akhirnya termampakan waktu yang 18-21 itu ya. Kemudian nanti kalau anak butuh bantuan mengenai tugas-tugas sekolah, bisa juga. Bisa dibantu juga ya. Yang penting, orang tua punya kesadaran mau bersama anak sampai waktu, dalam waktu jam 18-21. Banyak yang mesti kita berhasil. Yang bisa dilakukan. Dan itu artinya program yang dulu, zaman kita kecil-kecil yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Sekarang, sejak beberapa puluh tahun-tahun ke sini kan hilang. Hilang ya, kebiasaan. Sekarang kita angkat lagi tuh. Makanya BKKB menjelakkan 18-21. Dalamnya, di dalamnya nanti ada program kembali ke Maja Makan. Intinya di situ ya. Mungkin nanti PKK juga bisa mengulas gitu. Sebenarnya nanti itu akan menjadi suatu modal yang bagus ya dalam keluarga. Dan keluarga itu akan nanti lebih berdaya. Akhirnya nanti anaknya juga akan dilahirkan sebagai anak yang baik. Baik, jadi setelah sibuk dengan aktivitas masing-masing, malamnya sama-sama sharing tentang kehidupan hari-hari. Tanpa gadget. Tanpa gadget. Kualitifan ya kalau bahasanya anak gahul. Baik, saya ke Pak Adi, Pak Adi Bungkul Utara sendiri. Seperti apa mungkin masyarakatnya sendiri dalam menerima sosialisasi, program, pemahaman seperti apa. PR ke depannya, teman-teman dari pemerintah Kabupaten sendiri agar kemudian juga ikut sama-sama menyukseskan program-program terbaik ini. Intinya dari harapan kami itu adalah pada hari keluarga nasional ini, bahwa fungsi keluarga itu adalah paling utama. fungsi keluarga itu paling utama ya, yang sudah diprogramkan oleh BKKBN, kembali ke meja makan, kemudian dengan waktu 18.21-nya, itu adalah akan kita dorong. Bukan hanya cuman slogan gitu. Bukan hanya slogan. Slogan ya. Jadi artinya tugas dari petugas kita PKB untuk menyampaikannya gitu kan, kepada keluarga-keluarga yang ada melalui kader-kader kita lagi gitu ya. Jadi itu, jadi bukan kalau ini kan, kalau kita ini kan masih mobilitas nih. Artinya kembali, tapi artinya kawan-kawan ini tugas berat PKB di lapangan. Betul, betul. Untuk menyampaikan hal itu kepada yang kader-kader kita itu. Kader-kader tadi ya. Ini saya pastikan gitu ya, nanti harus saya pastikan bahwa PKB, terutama PKB di Bungkul Utara, bisa menyampaikan pesan ini. Dan menyampaikannya secara pasti sampai. Sampai ya. Kepada kader-kader dan kader-kader, kita pastikan juga menyampaikan kepada keluarga-keluarganya. Sehingga peribahan dilaku dari masyarakat kita untuk mencapai keluarga yang baik, karena keluarga itu kita berhasil. Berhasil ya. Ya kan, ini kan kalau kesempatan yang ini cuma lebih apa namanya, yang kawung saja gitu. Jadi, kalau di Bungkul Utara harus saya pastikan bahwa slogan-slogan ini sampai ke masyarakat. Dan tidak terlepas sebagai sampai slogan saya, tetapi jadi memang pegangan ya dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga, kalau saya tidak salah, ada delapan itu mungkin yang saya sampaikan juga. Boleh ditetapkan sih, Pak? Ingatkan kembali. Ya, bisa terkelasan akan di dalam bagian, delapan fungsi ini. Luar biasa sekali. Apa saja, Pak? Hasilnya luar biasa. Yang pertama itu adalah fungsi agama. Agama ya, bagaimana? Jadi, sesuai dengan dasar negara kita, di Indonesia ini kan tidak ada orang yang tidak beragama gitu ya. Betul. Jadi, jalankanlah fungsi agama masing-masing ya. Kalau fungsi agama masing-masing, jelas agama itu mengarahkan kita bertindak yang baik, benar gitu ya. Yang benar ya. Yang kedua, fungsi sosial budaya. Sosial budaya. Kita hidup dari bermacam beragam budaya. Nah, artinya kita bisa memahami budaya-budaya kita, menguasai budaya kita, menggalangkan budaya kita, itu sudah modal untuk kehidupan. Kita akan bisa hidup berkampingan dengan baik di tengah masyarakat kan. Nanti di tengah masyarakat. Nanti di tengah masyarakat juga, antara budaya provinsi ini, yang budaya provinsi lain, daerah lain gitu ya. Itu kan, terpaduan budaya itu kan melahirkan juga nanti suatu hal yang positif. Hal yang positif ya. Yang ketiga, sosial budaya. Kemudian, cinta kasih. Cinta kasih tahu kita kan. Kalau ini kelasan dalam pulangnya, jelas. Ayah menyayangi ibu, ibu menyayangi ayah, menyayangi anak, dan sebagainya. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, fungsi reproduksi. Reproduksi. Berarti itu berkecubungan. Betul, betul. Jadi, artinya mungkin bagi keluarga yang masih ingin mempunyai keturunan gitu kan. Jadi, artinya fungsi kita adalah fungsi yang penting di dalam sebuah keluarga. Fungsi ekonomi, sosialisasi pendidikan, dan fungsi lingkungan. Kesemua itu adalah hal yang sehari-hari dibutuhkan dalam kehidupan kita. Termasuk fungsi lingkungan. Bagaimana kita dengan lingkungan menjaga dengan baik kan. Artinya, gelapan fungsi ini kalau terjalankan dengan baik, artinya kita berada di jalan yang benar. Keluarga berada di dalam anak-anak. Jadi, ketika fungsi itu sudah terjalan, kualitas keluarga pasti jempolan. Saya ke Ibu, barangkali terakhir Ibu harapan terkait juga peringatan Harganas, walaupun juga program terbaik untuk keluarga terencana ini Ibu. Perencana. Harapannya, ke depan mudah-mudahan dengan dilaksanakannya secara rutin kegiatan Harganas ini. Jadi, bukan hanya suatu acara ceremonial, tidak menjadi acara ajang resmi saja, tapi juga merupakan momentum untuk kita semua agar bisa saling bersinergi. Sehingga kita bisa mengartikan bahwasannya pentingnya, pentingnya, pentingnya keluarga gitu. Jadi, pentingnya pembangunan keluarga. Karena harus diingat bahwa semua hal itu berawal dari keluarga. Semua berawal dari keluarga. Bapak Adi, mohon singkat Pak, silakan. Harapannya terkait Harganas kita tahun ini, ke depannya. Kalau kami ke Tegunggung Utara, pada tahun ini sebagai Puan Emah, jadi dengan adanya Harganas yang dipusatkan di Bunggung Utara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Akta Perwakilan, BKKBN, jadi paling tidak mensosialisasikan daerah kami, terutama pariwisata. Karena itu kan diundang, 10 kalipun kota. Kesana semuanya. Kesana, jadi paling tidak, ini jadi Bunggung Utara bisa mengelembang ini, jadi momen yang paling baiklah untuk meningkatkan pariwisata. Jadi multi-efek agendainya, Pak. Terakhir mungkin Pak Gusmer, mohon singkat Pak, sekaligus juga simpulan kita hari ini, harapannya juga untuk Harganas di 28-29 Juli ini. Jadi kami ingin mengajak masyarakat Bunggung Utara, bahwa dengan kita merayakan hari keluarga, jadikan sebuah momen. Jadikan sebuah momen ya. Momen bagi setiap keluarga, untuk bisa tadi menelaksanakan fungsinya, kemudian menyadari betapa pentingnya perang keluarga, sehingga kalau itu semua telah terlaksana nanti keluarga-keluarga yang berdaya. Itu yang kita tunjukkan. Jadi target akhirnya adalah keluarga yang sadar dan berdaya. Jadi sadar dan berdaya. Sehingga nanti apa? Semua yang diinginkan oleh adanya hari keluarga ini akan bisa melahirkan, mendapatkan hasil yang optimal nanti. Jadi diinginkan masyarakat keluarga itu keluarga sadar, keluarganya keluarga berdaya. Baik, terima kasih Pak Busmar, Pak Adi, dan juga Ibu Emi. Mudah-mudahan sukses untuk pelaksanaan Harganas nanti 28-29 Juli. Dan kita harapkan semua program dari teman-teman BKKBN atau juga Adi Nasidas terkait di dalamnya, dapat bisa sukses menjadikan keluarga-keluarga di Bengkulu, menjadikan ini tidak sekedar jargon, tetapi jadi pegangan dalam perencanaan keluarga. Hari keluarga, hari kita semua, cinta keluarga, cinta terencana. Saya Osuna Farita, mewakili kerabat kerja bertugas, mempamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.